Buzet, buka ngini tadi 15 menit Ada suai kapis Halo semuanya, balik lagi dengan saya Norif Arisman Oke, disini saya ada sebuah sepatu Ini polos, ya Kan polos, ya Jadi, ini boxnya mah polos Ini sepatu dari kemarin Bukan kemarin, tapi beberapa waktunya lalu Di video pernah saya sampaikan Ada beberapa sepatu kolaborasi yang Apa ya, istilahnya ya Inilah yang untuk dikoleksi Karena misi yang jelas, dan kemudian Dari kolaborasi ini adalah Kolaborasi yang untuk Aktifitas sosialnya itu menurut saya Ini bener-bener patut kita apresiasi Jadi, disini ini Ada sebuah sepokat Ini sebenarnya rilisnya udah lama Di GSD beberapa waktu yang lalu Yang ada di GSD Online Di Tokopedia, ya Jadi, ini adalah sepatu kolaborasi antara panah Dengan sepatu kimin yang diinisiasi oleh Foodware Forum Indonesia, ya Dan, ini adalah langsung kita unboxing Dan sedikit-sedikit nanti kita bahas Yang pertama ini saya dikirimin Apa ini ya? Ini, oh, sling bag, ya Dari panah Ini, warna biru Ini bisa dibuat isi apa, ya Oh, isi dompet Jadi, ini kemarin tuh rilis Hanya ada 20 pasang Karena apa? Yang pasti, karena material yang dipakai disini adalah Seni kerajinan tangan Ya, langsung saja kita buka Wah, ini Ini ada cover-coveringnya Ini rotu anggil, bos Nah, ini dia Nih Dari box-nya sih Kalau misalkan teman-teman pernah punya panah Dan saya juga dulu pernah bahas panah Ya, box-nya seperti ini ya Setelah tahun 2019 Panah Made in Indonesia Fortis Fortuna Adiufat Ini adalah slogannya Artinya teman-teman cari sendiri di Google Ya, biar nggak males Dan kemudian nama sepatunya adalah Panah 2020-02-01-Eco-02 Jadi, ini yang namanya adalah Panah yang Senua Ecoprint Dan kemudian disini Saya pakai size 28 Ini size 43 ya Berarti ini true to size Dan teman-teman Kalau misalkan Mau cari sepatu ini Jelas sudah nggak ada Karena ini di rilisnya itu Cuma 20 pair Ya, kembali lagi Masalah ketersediaan material dan tenaga Ya, karena Seluruh upper dari material sepatu ini Itu menggunakan Kerajinan Ecoprint Ya, nanti saya tunjukkan lah Mungkin teman-teman yang sudah tahu sepatu ini Mungkin sudah tahu lah ya Langsung saja kita buka Dan ini dia Kita dapet Apa ini? Oh, ini dulu Oh, ini nih Gambarnya orang-orang Nah, teman-teman yang ada di Sepatu Kimin Inisiasi ini adalah Apa ya? Pokoknya ini ada di daerah Kalimantan Barat, Singkawang Ya, dan disini itu Entah itu kumpulan Entah itu warga Pokoknya gimana Pokoknya ini rata-rata adalah Penderita kusta Dan kemudian Mereka membuat sebuah kerajinan Yang ini Pada hasilnya Pada akhirnya Ini menurut saya Ini mantap banget Dan inilah yang saya katakan tadi Ini perlu banget Untuk kita apresiasi Dan ini Kalau bisa Ini Semakin go international Semakin banyak orang-orang yang tahu Jadi disini Sepatu Kimin Waduh Kibah saya Sekurang mudeng Wisan ya Ini Nah, jadi disini ada misi sosialnya Melalui pembelian panas Senwa Ecoprin Ini Kamu sudah Berkontribusi Dalam melawan Stigma negatif Sekaligus Menciptakan lapangan kerja Bagi Warga Ex-pasian kusta Di desa Liposos Apa namanya Singkawang Kalimantan Barat Keuntungan dari proses Klaborasi ini Akan digunakan Untuk pemenuhan Kebutuhan dasar warga Dan program Pembinaan keterampilan Ecoprin Ecoprin yang Berkelanjutan Mantep banget ya Dan kalau nggak salah Yang Kolaborasi dengan Apa namanya Sepatu Kimin Selain Pana Itu ada Brodo juga Dengan konsep yang sama Tapi dengan menggunakan Silhouette basic Dari brand masing-masing Kalau Pana ini Menggunakan Senwa Kemudian gini Kita dapat Extralis Ini warna hitam Mantep banget Jadi Kemudian kita dapat Apa namanya Ini sticker Dan ini dia Sepatunya Ini 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 Yang menurut saya Ini Mantep Betul Bos Dan Kemudian untuk Suspipernya Ini ada Pana Footwear Oke Ini dia Sepatunya Dan ini Adalah Pana Ecoprin Senwa Yang kolaborasi Dengan Sepatu Kimin Nah Kalau Pertama kali Saya tahu Apa ya Apa namanya Nama Sepatu Kimin Ini saya Benar-benar baru Bangan Ketika Si Pana Merilis Bahwa mereka akan Kolaborasi Kemudian Saya sedikit Macam-macam Ternyata Menarik Juga Dan ada Apa ya Mereka punya Karya kreatif Yang Wow Ini patut Banget Diapresiasi Nah Coba teman-teman Lihat bagian Upper-nya Ini Jadi di bagian Upper Sini Ini ada Beberapa Corak Seperti Apa ya Ini seperti Dedaunan Begitu Nah Ini memang Benar-benar Dihasilkan Dari warna Daun Asli Jadi Disini Material Canvas Ini Ada warna Merah Kemudian Ada Kayak kuning-kuning Begini Kemudian Ada warna Merah Lagi Nah Baik Di sepatu Kanan Maupun Sepatu Kiri Ini Sama-sama Menggunakan Material Canvas Ecoprint Yang Maksudnya Ecoprint Itu Namanya Daun Jadi Yang dipakai Disini Adalah Daun Jati Dimana Daun Jati Itu Kalau Saya Baca-baca Dari Instagram Sepatu Kimin Daun Jati Itu Kalau Dia punya Warna Sendiri Ada Yang Merah Kemudian Ada Kuning Ada Yang Keungu-unguan Jadi Kalau Teman-teman Melihat disini Ini warnanya Lumayan Beda-beda Ini Yang Cenderung Ungu Ini Ungu Muda Kemudian Disini Ada Yang Kuning-kuningan Jadi Ini Benar-benar Menggunakan Asli Daun Ditempel Di Canvas Dan Untuk Prosesnya Seperti apa Saya kurang Tahu Mungkin Teman-teman Yang Tahu Apakah Mungkin Seperti Daun Pacar Mungkin Teman-teman Tahu Yang Dulu Pernah Main Pacar Pacaran Bukan Pacar Pacaran Main Daun Pacar Kemudian Dilitakan Di Kuku Jadi Warna Merah Apakah Mungkin Prosesnya Seperti Jadi Yang Saya Tahu Pacar Itu Dulu Cuma Ditumbuk Sampai Agak Halus Kemudian Tinggal Kita Tempelkan Kemudian Saringnya Dia Tinggal Di Kuku Dan Jadi Warna Merah Sama Seperti Yang Ada Disini Orang Menikah Itu Apa Namanya Hindi Apa Si Ya Itulah Mungkin Kurang Lebih Seperti Itu Tapi Menurut Saya Ini Benar-benar Menarik Dan Kemudian Disini Ada Material Leather Dan Kemudian Disini Di Hill Ini Nah Ini Simpul Ini Kurang Begitu Jelas Karena Ini Sablon Dan Terlalu Tipis Mungkin Hanya Terlihat Beberapa Saja Ini Seperti Pana X Sepatu Kimin Pana By Sepatu Kimin Inisiasi By Footwear Forum Kalau Yang Atas Ini Apa Ini Namanya Simple Saya Kurang Jelas Disini Saya Dapat Nomor 8 Disini Warnanya Cerah Jadi Ketika Kita Pakai Sepatu Ini Langsung Kelihatan Dari Belakang Dan Teman-teman Yang Sudah Berhasil Mendapatkan Sepatu Ini Terima Kasih Bawa Teman-teman Semuanya Meskipun Saya Bukan Timnya Pana Juga Bukan Timnya Sepatu Kimin Juga Bukan Timnya Footwear Forum Indonesia Yang Artinya Seperti Disampaikan Tadi Di Kartu Grating Card Tadi Bahwa Teman-teman Sudah Membantu Mengapresiasi Hasil Karya Seni Dari Teman-teman Di Liposos Sikawang Kalimantan Barat Terima Kasih Buat Teman-teman Yang Sudah Mengapresiasi Dan Harusnya Kolaborasi Itu Yang Seperti Aktivitas Sosial Yang Jelas Dan Ini Menurut Saya Salah Satu Kolaborasi Yang Sangat Patut Untuk Di Apresiasi Kemudian Di Bagian Lining Sendiri Menggunakan Material Full Mesh Dan Untuk Insole Sendiri Ini Juga Beda Dan Insole Ini Bisa Dilepas Dua-duanya Nah Ini Ada Detailnya Juga Yang Beda Nih Nih Jadi Disini Ada Your Greatness Is Not What You Have Is What You Give Saya Kurang Nanti Artinya Saya Tulis Di Apa Sini Coy Saya Kalau Bahasa Inggris Bego Banget Coy Sini Pakai SS43 Pakai SS43 Dan Kemudian Disini Ada GSD Dan Kemudian Disini Ada Corak Ada Love Pokoknya Ini Adalah Mengajarkan Kita Bagaimana Kita Saling Menghargai Saling Mencintai Sama Manusia Dan Tentunya Saling Mengapresiasi Setiap Bentuk Karya Seni Apapun Yang Sudah Dibuat Entah Itu Jelek Atau Tidak Karena Sebenarnya Karya Seni Atau Karya Kreatif Kalau Menurut Saya Itu Nggak Ada Yang Jelek Coy Tinggal Sesuai Selera Atau Nggak Kemudian Untuk Masalah Kenyamanan Saya Punya Pana Senua Yang Pertama Itu Saya Pakai Aman Aman Nganyaman Memang Untuk Pana Senua Ini Kalau Berdasarkan Dari Video Yang Sudah Saya Bahas Sebelum Memang Di Pana Ini Mengambil Seluet Tiga Sepatu Jadi Ada Sepatu Running Kemudian Sepatu Futsal Satunya Sepatu Untuk Skate Kalau Saya Lihat Dari Instagram Sepatuh Ini Pernah Dipakai Untuk Main Skateboard Dan Menurut Saya Oke Tapi Kalau Saya Beribadi Ini Terlalu Sayang Kalau Misalkan Terlalu Dipakai Sering Sering Mungkin Ini Akan Jadi Salah Satu Dipajangan Dirac Sesekali Nanti Saya Pakai Karena Lumayan Sayang Ini Isi Sosial Ini Mantap Banget Baik Sekir Dulu Untuk Video Kali Ini Jadi Buat Teman Teman Semuanya Mungkin Yang Sudah Dapat Sepatu Ini Dan Mungkin Teman Teman Punya Informasi Tambahan Atau Beda Pendapat Dengan Saya Silahkan Teman Teman Tuliskan Di Kolom Komentar Di Bawah Dan Yang Pasti Banyak Sekali Brand Lokal Di Luar Sana Selain Brand ABCD Itu Banyak Banget Rilisannya Yang Keren Dan Sangat Sangat Bisa Diapresiasi Teman Teman Semuanya Sekali Lagi Brand Lokal Itu Banyak Cuy Tidak Cuma Satu Dua Terima Kasih Sudah Nonton Selalu Dukung Bangga Dan Pake Brand Lokal Channel Lokal Saya Nolivar Risman See you Next Time